Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru corcol ya teman-teman apa kabar semua semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat youtube semua mengenai pkh hari ini yaitu mengenai ada surat ini turun dari kemensos apakah surat ini sp2d pencairan pkh tahap 4 2021 untuk termin kedua pkh tahap 4 2021 kapan cair kpm pkh mesti bersiap-siap pencairan termin kedua akan segera dimulai nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasa bermanfaat dan nanti di bulan desember akan ada kejutan giveaway dari kami ya bagi teman-teman yang setia dan beruntung oleh karena itu simak terus video-video yang kami upload supaya tidak ketinggalan informasinya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya teman-teman semua ada info pkh hari ini bagi para kpm pkh dan bpnt ya untuk yang pertama terkait adanya surat yang diturunkan dari kemensos kepada daerah-daerah pada baru-baru ini apakah ini surat sp2d untuk pencairan pkh tahap 4 2021 untuk termin kedua nah baik langsung saja saya bacakan suratnya ya teman-teman surat ini dari kementerian sosial republik indonesia tertanggal 22 oktober tahun 2021 perihal pemberitahuan batas waktu perbaikan nomor nik yang terhormat kepala dinas sosial kebupaten atau kota di seluruh indonesia menyusul surat kepala pusat data dan informasi kesejahteraan sosial nomor 1287 garis miring 1.7 garis miring di.01 garis miring 8 tahun 2021 perihal penyelesaian perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan ini kami informasikan sebagai berikut 1. Kepala dinas sosial kabupaten atau kota dapat menyampaikan perbaikan nik selambat-lambatnya pada tanggal 30 oktober 2021 pukul 23.59 melalui aplikasi 6NG apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan masih terdapat data yang tidak padan dengan data di jen kependudukan dan pencatatan sipil maka pada tanggal 31 oktober 2021 data dimaksud akan dikeluarkan dari SK penetapan DTKS 3. Apabila terdapat data yang ditemukan masih layak berada dalam DTKS namun terhapus karena nomor nik tidak padan maka dinas sosial kabupaten atau kota dapat mengusulkan kembali sebagai usulan baru melalui menu usulan baru pada aplikasi 6NG demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia jadi teman-teman memang surat ini penting sekali ya isinya mengenai perbaikan nomor nik jadi bagi teman-teman jika nomor niknya itu tidak padan diberikan waktu untuk memperbaikinya hingga tanggal 30 oktober 2021 jika sampai batas waktu pada tanggal 30 oktober belum juga dilakukan perbaikan nomor niknya maka data teman-teman itu akan dihapus dari DTKS artinya bantuan sosial yang selama ini diterima baik itu bantuan PKH BPNT atau BST ataupun bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan PIP ini akan dihapus bantuan sosialnya jadi ini penting sekali ya dan untuk SP2D PKH tahap 4 termin kedua ini kita masih sama-sama menunggu ya surat penetapan penerima PKH termin 2 ini diturunkan dari pusat baik sobat youtube kemudian ada informasi penting berikutnya mantap saldo PKH dan BPNT cair lagi apakah ini pencairan PKH tahap 4 2021? teman-teman semua ada informasi PKH terbaru ya yang dapat membahagiakan para KPM semua yaitu update terbaru pencairan uang PKH dan BPNT nah daerah mana saja yang sudah cair dan bank apa saja yang sudah cair berikut daerah-daerah yang sudah terpantau cair uang PKH dan BPNT-nya yang pertama Alhamdulillah PKH Sembako sudah keluar 1 bulan daerah Bandar Lampung khususnya Kelurahan Kedaton ini Alhamdulillah sudah cair ya sejak kemarin selanjutnya Bank BRI ya Alhamdulillah BPNT bulan Oktober sudah keluar semoga kawan-kawan yang belum keluar segera menyusul amin Bengkulu Bank BRI selanjutnya Bank Mandiri sembakonya cair hari ini kawasan Jember Bank Mandiri berikutnya Alhamdulillah mudah-mudahan yang lain cepat menyusul ini uang PKH ya Alhamdulillah sudah cair daerah Karawang kemarin ya tanggal 23 Oktober 2021 ada saldonya sebesar 1.100.000 rupiah untuk Bank BTN selanjutnya Bank Mandiri Alhamdulillah dapat lagi bulan Oktober ini ya paginya paksin siangnya cair BPNT 200.000 rupiah Alhamdulillah kawasan Jember nah bagi teman-teman yang belum cair dimohon bersabar ya insya Allah bantuan BPNT dan PKH-nya akan dapat segera diterima amin dan mengenai PKH tahap 4 yang ditunggu-tunggu KPM PKH tahap 4 2021 kapan cair insya Allah akan ada kabar gembira informasi yang dapat membahagiakan KPM PKH dalam waktu dekat ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya terima kasih atas perhatian teman-teman semua jangan lupa tekan tombol like-nya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua